Pemilu serentak 2024 tinggal dua hari lagi. Distribusi logistik pemilu, seperti kotak, pilik, dan surat suara. Di seluruh penjuru Nusantara terus dikencarkan. Salah satunya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Lesti. Ketua KPU Kabupaten Belu, Seven Pala pada Senin 12 Februari, memastikan logistik pemilu di sejumlah kejamatan yang sulit dijangkau telah rampung hari ini, yakni dua hari jelang pencoblosan. Cuaca sekarang lagi di musim hujan, musim penghujan, dengan situasi kondisi daerah Kabupaten Belu. Ada beberapa kecamatan yang di luar, Rai Manuk, Nanayat, Lamaknen Selatan, Lamaknen Raihat. Kalau kita menghitung ini untuk jarak tempuh, paling lambat dua jam. Jadi kami memutuskan untuk pendistribusian itu di Haming Dua. Ini kita berupaya untuk bagaimana 6 kecamatan yang di luar itu untuk logistiknya hari ini sudah harus sampai. Sementara itu, dari sisi pengamanan, pihak kepolisian Resor Belu telah mengerahkan ratusan personel dan memetakan sejumlah titik rawan pada 14 Februari mendatang. Dari Polri kami 380 personel yang siap diterpatkan, dan kami juga sudah memploting 22 BRIMOB yang BKO dari Polda NTT untuk membackup kami di Kabupaten Belu. Untuk tingkat kerawanannya, kami sudah melakukan pembatasan juga. Ada beberapa titik yang di perbatasan itu belum teraliri oleh listrik. Kami juga sudah siap untuk mengantisipasi karena saat ini musim hujan, untuk antisipasi bencana alam kami juga sudah siap. Sejarah Timur Leste yang sempat menjadi bagian dari NKRI membuat sebagian warganya masih tercatat sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pos Lintas Negara, PNPP-PLPN Mota Ain, terus meningkatkan pengamanan di jalur perbatasan dengan hanya beroperasi pada pukul 13.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah pada hari pencoblosan. Memang kita juga mengetahui bahwa sebagian WNI yang sudah lama menetap di Timur Leste dan nama mereka masih tercatat dalam DPD dan memiliki kartu elektronik, EKTP. Dan apabila ditemukan warga negara asing yang melakukan pencoblosan pada saat pemilu, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada imigrasi untuk mendeportasi yang bersangkutan. Ada pun pada 14 Februari 2024, akan ada sebanyak 666 TPS yang tersebar di Kabupaten Belu dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 161.304 orang. Dari Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Hilary Pasulu, Syahrudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.